Mengapa aku tidak beruntung? Aku hanya punya satu pizza. Apa karena aku memiliki semuanya? Tidak, aku mendapatkan semua pizzanya. Lihatlah menara pizza ini. Wow, kamu punya menara pizza yang besar, sedangkan aku hanya punya satu. Itu tidak adil. Haha, berhenti mengeluh. Sebaiknya kamu segera makan. Setidaknya aku harap pizza ini yang paling enak. Ini pasti terlihat lebih menggugah selera daripada yang lain. Hmm, enak. Dan banyak sekali keju yang ada di sini. Hei, aku bukan kantong sampah untuk membuang sisanya makanan, bukan? Ambil itu. Kenapa kamu begitu? Hei, kenapa kamu begitu? Aku tidak sengaja melakukan ini. Aku hanya ingin menyatap pizza milikku. Melihatnya saja sudah membuatku meneteskan air liur. Aku tahu bagaimana cara makan pizza ini dengan utuh tanpa membuat tanganku kotor. Wow, aku tidak berpikir bisa begitu. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana kalian melakukannya? Ini karena pizza yang lezat, jadi aku bisa melakukannya. Oh, apa yang terjadi padaku? Dampaknya kamu tidak bisa makan pizzanya sekarang. Tapi kami senang akan hal itu. Enak sekali. Aku perlu kembali seperti semula. Ini bagaimana? Huh, dimana pizza milikku? Siapa yang mencurinya? Benarkah siapa yang tiga melakukan itu? Kalian pencuri sangat memalukan. Aku sama sekali tidak malu karena aku pikir adalah bagaimana aku akan menghabiskan tumpukan pizza ini. Nah, pizzaku yang paling mengugas leherah ini. Mungkin sebaiknya kamu tidak memakan ini dari bawah. Ayolah apa yang akan terjadi? Oh, tidak. Begitu, kan kita sudah bilang. Iya, ini adalah runtuhan pizza yang sesungguhnya. Mengapa aku harus disiksa seperti ini? Aku benci bawang putih. Bahkan siapa yang menyukainya? Kamu sedang kurang beruntung karena aku hanya memiliki satu bawang putih. Kenapa kalian tertawa? Tentu saja kamu akan menjadi orang pertama yang memakannya. Itu mudah. Pak, aku bukan pengecut. Aku juga bisa makannya dengan cepat. Usahakan untuk tidak muntah. Oh, tidak. Aku pikir aku sudah berusaha sekuat tenaga. Ini sungguh seperti omong kosong. Aku sudah sangat menyerah. Sekarang apa? Kamu harus menghabiskan bawang putih milikmu. Aku bahkan punya hadiah khusus untukmu memengeruskan bawang putih kamu. Kamu bisa masukkan semua bawang putih ke dalamnya dan memerasnya langsung ke dalam mulut kamu. Aku tidak mau. Ini bukan pertanyaan. Buka mulutmu. Oh, tidak. Sekarang seperti ada kotoran kucing di mulutku. Kamu tahu maksudku? Oh, bahkan aku bisa mencium baunya. Bau sekali. Ini mengerikan. Untunglah aku selalu mempunyai permen karet untuk saat-saat seperti itu. Terima kasih banyak. Kamu tidak perlu mengendus baunya dan tidak perlu menderita. Alex, giliranmu untuk memakan bawang putih ini. Kenapa aku makannya? Lihatlah betapa kerennya kalung yang dibuat dari bawang putih ini. Berhentilah bermain-main. Kamu harus tetap memakannya. Baiklah. Tapi pertama-tama kita harus mengupas kulitnya. Aku punya fas besar untuk itu. Sekarang yang tersisa. Hanya bawangnya saja. Jadi kamu bisa langsung memakannya. Lihatlah ini. Oh, tidak. Ini adalah paling menjijikan yang pernah aku makan dalam hidupku. Dan aku menyedari betap menjijiknya nafasku. Penjepit pakaian selalu dapat melindungi kamu dari bawah apapun. Dan jika itu belum cukup, kamu perlu menyeprotkan pengharum di ruangan di mana-mana. Oh, tampaknya penjepit pakaian ini tidak mau. Itu membantu. Kamu perlu menetralkan sumber bau busuk ini. Oh, itu membantu. Tapi jangan berani mengulanginya di rumah karena pengharum ruangan sangat berbahaya. Tidak ada yang bau. Oh, bagus. Julie, apa yang kau tunggu? Cepat dan makan bawang putih milikmu. Aku sudah membancinya sejak aku masih kecil. Jika aku melihat wajahku berubah menjadi hijau, tolong aku. Aku mohon pada kalian. Oh, ini menjijikan. Aku harus mencobanya. Mengapa kamu terburu-buru? Iya, karena kamu tidak memiliki waktu untuk bergegas. Dengan cara ini, aku bisa menyikirkan bawang putih ini. Oh, keberanian yang luar biasa. Dengan kecepatan yang luar biasa itu, Julie, kau melakukannya dengan baik. Semuanya aku tidak bisa. Wow. Bahkan aku tidak bisa sebau itu. Julie, aku minta maaf. Tapi kami harus mengamankan diri kita. Atau kita harus pingsan dengan bau busuk ini. Oh, tidak bisa. Benar-benar. Eh, mengapa? Aku tidak bisa bernafas. Berhasil akhirnya ruangan tidak menjadi bau. Dan aku merasa jauh lebih baik. Hore. Guys, sial hanya sresisa satu buah tiktak tuh. Beruntungnya aku, aku punya satu kotak penuh. Lihat siapa yang benar-benar beruntung. Iya, aku harus memiliki banyak barang suatu hari nanti. Mila, kamu memiliki permen paling sedikit. Jadi kamu bisa mulai. Aku pikir aku bisa dengan mudah memakan satu permen tiktak tuh. Oh, ini enak. Tapi sangat kecil. Alex, sekarang giliranmu. Akhirnya. Sekarang aku akan memakannya. Oh, apa yang terjadi? Kenapa ini tidak ada yang keluar? Alex, kehabisan permennya. Ini dia. Men, sekarang sebuah tiktak berserakan di atas meja. Aku pikir aku bisa menyedotnya dengan cepat menggunakan sedotan yang besar. Sudah selesai. Julie, kau satu-satunya yang tersisa. Aku tidak hanya memiliki satu kotak permen besar. Tapi aku memiliki banyak sekali kotak permen yang kecil. Ada cukup banyak untuk semua orang. Ada lebih banyak lain. Semua permen ini adalah milikku. Aku suka permen ini. Jadi aku akan makan semuanya dalam waktu singkat. Sial. Bahkan kamu tidak membaginya dengan kami. Jangan khawatir. Aku tahu satu cara untuk mencuri satu kotak. Tadaa. Dan permennya menjadi milik kita. Berhenti. Apakah kamu tidak malu mencuri? Tidak ada bukti. Kamu tidak bisa membuktikan apapun dari kita. Aku akan segera memberikan kalian pelajaran. Balas dendam Julie akan sangat mengerikan. Angkat tangan. Tangkap ini. Bagaimana itu? Kamu akan tahu akibatnya mencuri barangku. Mila, itu permen yang banyak. Cepat dan tangkap mereka. Benar, benar. Enak sekali. Apa? Aku tidak punya tiktok-tiktok yang bersisa. Aku menghabiskan semuanya untuk meluruh. Tetapi kamu membagikan dengan teman-temannya. Aku pikir ini akan sangat menyenangkan. Mari kita bergegas dan buka tutupnya. Vita, kamu mulai. Oh tidak, sungguh awal yang mengerikan. Aku sebut itu berduri. Apakah aku benar-benar harus makan kaktus ini? Ini sangat mengerikan. Ini pasti akan menusukku. Baiklah, kita bisa berharap yang terbaik. Oh, sakit sekali. Bisakah aku menghentikannya? Tidak, aku tidak. Makan lebih cepat. Baiklah, aku punya ide. Kenapa aku harus menyakiti diriku sendiri ketika aku bisa memotong semua jarumnya? Aku juga punya penjepit yang tepat. Potong di sini dan di sini. Semuanya harus kita potong sampai habis. Tada! Sekarang aku tidak perlu menderita di setiap gigitannya. Aku harap kaktus ini setidaknya rasanya enak. Bagaimana? Kamu makannya begitu cepat seolah-olah itu sangat manis. Tidak, tidak seperti itu. Dia menjijikan sekali sebenarnya. Rasanya sepertinya seperti itu. Sekarang giliran ku untuk membuka. Berhenti, wanita dulu. Terutama karena aku telah diberi es krim yang begitu lezat. Kita harus cepat-cepat memakannya. Vita kemana kau ambil es krimku? Kembalikanlah. Tidak mungkin. Lihat, bentuknya bundar sama seperti bajuku. Dan itu milikku. Aku tahu cara memperbaikinya. Ketika terkena suhu hangat, es akan mencair. Dan karena bentuk kon yang segitiga, es krim itu akan menjadi milikku. Hmm, baiklah. Ini sangat bagus. Aku akan sangat menyesal jika aku memberikan es krim itu kepada Vita. Ini terlalu bagus. Baiklah, Alex. Sekarang kamu bisa membuka tutupmu. Wow, ini indah sekali. Sandwich yang sangat lezat. Aku tidak sabar untuk memakannya. Semuanya kelezatan milikku. Selamat memakan. Aku tidak perlu membaginya dengan siapapun. Apa katamu? Aku punya rencana untuk mengambil sandwich itu. Karena aku sangat lapar. Alex, Vita memanggilmu. Sekarang dengan pisau ini akan membuat sandwich yang persegi dua menjadi segi tiga. Maafkan aku, Alex. Tapi aku harus melakukannya. Kamu sangat mengerti. Aku juga sangat lapar. Ah, benar begitu. Lalu mari kita lihat bagaimana kamu menyukai sandwich kamu dengan cabai. Aku pikir ini akan sangat menyenangkan. Enak sekali. Sayang sekali kau tidak makan sandwich ini. Oh, tidak. Sama sekali tidak disayangkan. Oh, tidak. Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Hah, kenapa ada cabai di dalam sandwich? Sorang, tolong aku. Aku punya sesuatu yang dapat membantu meredakan api dari dalam. Minumlah. Silahkan. Cepat berikan aku cairan itu. Oh, tidak. Apa yang baru saja aku minum. Wow, pertunjukan yang luar biasa sekali. Mari kita lihat apa yang menanti kita di babak kali ini. Oh, Vita memiliki keripik. Bagaimana denganku? Aku mendapatkan semangka. Aku harap aku juga beruntung. Oh, tidak. Aku bukan anjing yang makan makanan anjing. Aku sangat tidak ingin melakukannya itu. Dan kamu tidak perlu melakukannya karena aku akan makan dulu. Aku ingin makan semangka ini sekarang juga. Betapa segarnya. Tepat untuk hari musim panas yang terik. Aku tahu bagaimana aku mendapatkan semangka itu dengan sendok khusus. Casey, pegang sendoknya. Ini akan membuatnya lebih mudah untuk dimakan. Terima kasih banyak. Ini benar-benar sangat berguna. Bersambung. Kecuali sekarang semangka itu milikku. Karena kamu memotong yang menjadi potongan bulat. Lain kali kamu harus berhati-hati lagi ya. Aku rasa dari sini kamu harus lebih banyak belajar lagi. Aku akan memberi pelajaran. Ambil ini. Meleset. Kamu bisa melempar semau kamu. Sementara aku akan menghabiskan semangkaku. Karena kamu akan memiliki sedikit semangka yang tersisa. Tapi setidaknya aku bisa makan sisanya tanpa bantuan orang lain. Enak sekali. Selesai. Vita, sekarang giliranmu. Aku rasa keripiknya akan sangat lezat. Terutama Pringles. Aku suka sekali dengan mereka. Aku juga. Dan aku tidak bisa melepaskan diri dari kegembiraan ini. Aku akan menghancurkan ya keripik Vita. Betapa menyenangkan bahwa yang diperlukan hanya menguncahkan kemasannya. Aneh, kenapa kosong? Gimana semua keripik? Kenapa ini? Siapa yang berani menghancurkan mereka seperti itu? Keripik dalam bentuk apapun memang lezat. Aku di sisi lain harus makan makanan anjing. Itu jauh lebih jahat. Bahkan baunya pun tidak sedap. Aku pikir ini akan membuatku muntah. Mungkin aku tidak akan memakannya. Ya, kamu harus melakukannya. Lihat betapa menjijikannya itu. Setidaknya kamu harus mencobanya. Iyuh, jijik sekali. Sungguh mengerikan dan sangat jorok. Makanan anjing harus dimakan dengan piring anjing. Ya, terima kasih. Makanan ini terlihat lebih buruk lagi dalam mangkok ini. Dan aku tidak bisa memakannya dengan sendok. Aku akan membantumu. Hanya saja jangan bergerak. Aku akan menyuapimu. Ah, apakah kamu suka? Uh, ini adalah hal terburuk yang pernah aku rasakan dalam hidupku. Kamu pikir itu lucu? Aku akan menunjukkan kepada kalian apa itu lucu yang sebenarnya. Oh, beraninya kamu. Kita akan tercium seperti anjing sekarang. Dan itulah. Para gadis, menurut kamu siapa yang akan beruntung kali ini? Kita akan segera mengetahuinya. Jelas bukan aku. Ha, aku yang beruntung. Aku suka sushi roll. Aku juga, aku punya coklat. Ini juga sangat lezat. Ini sangat sulit ditemukan di toko-toko sehingga membuatnya semakin berharga. Aku tahu sebuah orang di sini sudah menetiskan air liru, tapi aku tidak akan berbagi. Ini benar-benar enak. Dan juga lezat. Aku tidak sabar untuk melahap semua potongan segitiga ini. Keren sekali aku bisa melakukan itu. Tetapi sebelum aku melakukannya, aku harus membuat beberapa potongan kecil dengan gerakan karate. Dan seperti itu, sekarang semua orang tahu Casey bisa melawan dengan balik. Dan sekarang aku menunjukkan sebuah trik. Menangkap sebatan coklat dengan mulut kamu. Tapi bukan itu siazia. Siapapun bisa menangkap satu irisan, tetapi sulit mengungkapkan mereka dalam jumlah banyak jauh lebih sulit. Dan aku tidak berhasil menangkap apapun. Sayang sekali. Oh, ayolah. Hal yang penting adalah aku diizinkan untuk memulai makan sushi roll sekarang. Gunakan sumpit untuk memulainya. Oh tidak, aku tidak pernah makan menggunakan sumpit. Tapi jika aku belajar sekarang, aku pasti tidak akan makan satupun. Tapi siapa yang penting aku menggunakan sumpit dengan cara lain. Seperti menusuk sumpit ke dalam sushi dan memakannya langsung. Ini keren. Praktis dan tangan kamu berhasil. Bagaimana kalau kamu berbagi dengan seorang teman? Tidak mungkin. Di samping itu, mengapa kamu menginginkan sushi? Kamu punya beberapa lemon yang sangat segar menunggumu. Aku bisa membayangkan betapa asamnya mereka. Fuh, pergi. Aku tidak tahu lemon dapat kembali seperti bumerang. Keluar! Mereka tampaknya menjadi takdir kamu sekarang. Aturan bodoh. Oh benar. Aku baru saja memikirkan cara untuk membuat lemon tidak terlalu menjijikan. Kita harus mengupas kulitnya. Awesome! Wow! Oops, Alex, maaf. Gaya rambut barumu benar-benar cocok dengan kaos kuningmu. Baiklah, sudah cukup untuk bermain-main. Oops, aku pikir lemon membuat aku sedikit mengerucut. Aku perlu air untuk mengembalikannya. Sekarang jauh lebih baik. Haha, itu sangat lucu sekali. Jangan bawang! Aku tidak ingin bau. Wow, sungguh sepotong pizza yang besar. Dan aku memiliki fish yang paling lezat. Aku harap kamu tidak keberatan jika aku mengurus bawang bomba jahat ini terlebih dahulu. Aku benar-benar tidak ingin meninggalkannya untuk nanti. Apakah itu enak? Berhenti mengejekku. Ini sangat sulit bagiku. Kamu harus tahu betapa menjijikan bawang-bawang ini. Jika kamu menggigitnya, kamu akan muntah dalam sekejap. Aku rasa aku juga punya sesuatu yang akan keluar dari mulutku. Sungguh bau busuk. Maaf. Baiklah. Aku melihat sosis bundar di pada pizza, Casey. Itu berarti mereka milikku. Betapa senangnya tiba-tiba mengetahui bahwa kamu miliki barang bagus. Dan jika kamu memotong sepotong kecil, kamu bisa membuatnya menjadi persegi. Itu berarti aku bisa makan pizza juga. Hal yang paling utama adalah tidak mengotori tanganku. Atau aku harus memakan fish nanti. Beraninya kalian? Apakah kalian tidak malu pada diri kalian sendiri? Potongan ini berbentuk persegi. Nah, ini berarti milikku. Aku sampai tidak punya yang tersisa untukku. Untung tidak sepenuhnya mereka ambil. Setidaknya aku punya sesuatu untuk aku makan. Dan aku memiliki sebungkus penuh fish yang menunggu aku. Aku sangat tertarik untuk membukanya. Kelihatannya sangat menjanjikan. Wow, ini benar-benar keren. Tapi aku tidak perlu membaginya. Aku akan memakannya sendiri. Betapa lezatnya. Ini benar-benar lezat. Aku ingin lebih banyak. Alex yang seraka, pantas mendapatkan fish di kepalanya. Itu lebih baik. Kamu akan tahu bagaimana bersikap di sekitar wanita. Wow, di mana kita? Tantangan menanti kalian. Salah satu dari kalian akan mendapatkan air mancur coklat. Ini akan diberikan kepada siapapun yang dapat menggambar paling bagus dengan spidol ini. Tetapi ada satu hal yang penting. Kamu harus menggambar dengan mulutmu. Buka tanganmu. Kamu hanya memiliki waktu satu menit dan setelah itu akan hilang. Oh, aku harus menang karena tidak ada yang lebih baik dariku di sini. Apa? Kamu akan kalah. Karena gambar terbaik akan menjadi milikku. Bingo! Bingo! Milikmu, apakah kamu dapat merubah air mancur coklat itu menjadi biru? Tidak, aku akan menang. Selain itu, aku baru saja mendapatkan ide yang sangat keren. Mengapa harus meniup catnya kalau kamu bisa melepas tutupnya? Wow, mengapa aku tidak memikirkan itu dari tadi? Aku harus mencobanya. Oops. Ah! Oh! Apakah kamu sudah mencobanya? Apakah itu berhasil? Apakah kamu tidak malu? Sebaiknya kamu membantu temanmu dan kamu ngolok-ngolokku. Aku harus memberimu pelajaran untuk itu. Aku akan menggunakan bulu halus ini untuk memberinya pelajaran. Ah! Hacim! Sekarang apa yang harus aku lakukan? Sekarang aku tampak seperti tomat yang busuk. Atau sesuatu yang lebih buruk. Hahaha! Sekarang Susi pasti akan kalah. Apakah kamu juga tertawa? Kalau begitu, kamu juga akan kalah. Oh, Tuhan! Apa yang kamu lakukan? Dan kamu juga akan mendapatkan yang harus kamu dapatkan. Oh, tolong! Teman, waktu sudah habis. Tunjukkan apa yang kalian gambar. Julie, noda merah apa itu? Apakah kamu menampahkan cat? Aku kira itu ada di wajahku juga. Susi, mengapa milikmu berwarna merah semua? Apakah kalian semua makan tomat bersama-sama? Gambar seperti itu tidak bisa menang. Pekerjaan Mila juga tidak begitu bagus, tapi setidaknya tidak berantakan. Mila, kamu menang! Hore! Sekarang semuanya milikku. Hai, coklat yang lezat. Kami juga ingin coklat. Dan kami akan mendapatkannya. Enak sekali. Dan aku sangat senang aku bisa dapat. Hei, di mana semua coklatku? Dan sungguh siapa yang berani minumnya? Apakah kamu tidak malu? Ayo, kalian para pencuri. Kali ini hadiahmu akan jauh lebih orisinil. Kamu melihat anjing kecerang lucu itu? Nah, hadiahnya bukan dia. Melainkan kotoran yang ditinggalkannya. Kamu harus menggambar dengan mulut kalian lagi pada babak ini. Jadi lakukan yang terbaik. Waktu mulai. Let's go! Aku kira tidak ada yang lebih mudah daripada menggambar anjing. Untuk membuat gambarnya lebih mirip dengan aslinya, kami juga harus menambahkan aroma. Aku tahu bagaimana cara melakukannya. Bahwa apa itu? Bagaimana seorang mati di sini? Atau apa ada sesuatu yang basi? Aku pikir aku merasa sakit. Ups, aku sudah lama tidak mencuci kakiku. Menggambar dengan kaki memang sulit. Sebaliknya menggambar dengan sikumu adalah solusi yang jauh lebih mudah. Baiklah. Ups, tidak masalah. Aku punya lebih banyak lagi penafeltip ini. Oh, tidak. Oh, tidak. Anak-anak, berhentilah melukis. Saatnya menunjukkan apa yang kalian miliki. Lihat. Mila, kotorannya tentu saja tidak ada apa-apanya. Tapi aku pernah melihat yang lebih baik. Seperti milik Suzy, ini mengagumkan. Itu keren. Wow. Dan kotoran Julie ternyata biasa saja. Kamu dapat melihat bahwa ia sengaja ingin kalah. Maka biarkan dia. Dialah yang mendapatkan kotoran yang sebenarnya. Apa? Tapi Suzy membuatku sakit. Aku tidak akan memakan sesuatu yang horor ini. Kamu harus melakukannya. Itu adalah aturannya. Sungguh mimpi buruk. Aku akan berpura-pura itu hanya coklat. Iuh, apakah dia benar-benar merasakan kotorannya? Tidak. Ini benar-benar coklat. Teman-teman, apakah kalian juga menginginkannya? Tidak, terima kasih. Dalam babak kali ini, hadiah kamu adalah... Ikan. Memiliki aroma amis dan sama sekali tidak enak. Dan kamu harus melukis dengan saus. Menurutku ini cukup menyenangkan dan tidak biasa. Jadi silakan, waktunya dimulai. Aku belum pernah melukis dengan saus sebelumnya. Aku harap aku bisa melakukannya dengan baik. Banyak sekali. Aku akan memiliki begitu banyak pilihan. Tapi mengapa aku mendapatkan banyak sampah? Aku bukan tempat sampah. Aku pikir sudah waktunya untuk memulai. Ini akan menjadi gambar paling lezat yang pernah aku gambar. Aku akan memulai dengan saus tomat. Aku akan mulai dengan saus keju. Warnanya kuning jadi lebih baik untuk ikan yang jahat. Ayo kita mulai. Tapi saus kejunya sudah habis dengan cepat. Kita harus segera mencari menggantinya. Tampaknya berjalan cukup baik. Oh, sial. Bahkan gambar Suzy lebih baik dariku. Aku harus bergegas. Benar. Aku memiliki lima jari. Jadi aku memiliki lima kuas untuk melukis pada saat yang bersamaan. Saus ini aromanya sangat enak. Aku tidak berpikir untuk menjadi masalah jika aku mencicipinya sedikit. Ini enak. Tidak, yang satu ini tidak cukup. Aku ingin lebih banyak saus. Mila, apakah kamu makan sausnya? Kita bahkan tidak punya kentang. Aku rasa ini merupakan saus terakhirku. Oh, tidak, tidak. Bukan pada gambarku. Aku sudah merusak segalanya. Ini sangat enak. Sial, aku makan semua saus. Sekarang aku pasti akan kalah. Baiklah, waktunya sudah habis. Waktunya untuk melihat apa yang kalian gambar di sana. Aku hanya punya satu pilihan tersisa. Bertukar gambar dengan Suzy. Aku menunggu. Julie, apa yang kamu lakukan? Itu tidak terlihat seperti ikan. Mila, tunjukkan apa yang kamu gambar. Wow, kelihatannya bagus. Ini adalah gambar saus terbaik yang pernah aku lihat sejauh ini. Suzy, dan kamu tidak mencoba sama sekali. Aku kira kau pantas mendapatkan ikan ini. Aku harap kamu suka makan ikan mentah. Aku? Tapi ini curang. Seorang harus makan ikan yang menjijikan ini. Mengapa yang menjijikan? Itu bisa dimasak. Aku juga punya kompor. Apa yang kamu lakukan? Oh, maaf. Aku hanya tidak tahu cara menggunakannya. Aku pikir kamu harus mengarahkannya ke ikan. Lihatlah betapa lezatnya ikan yang dimasak. Akhirnya aku bisa makan siang dengan lezat. Hmm, enak sekali. Para gadis, hadiah paling lucu menanti kalian kali ini. Yaitu kucing kecil yang lucu ini. Kita harus merias kucing kita sendiri. Siapapun yang melakukan yang terbaik akan mendapatkan kucing lucu ini. Seperti biasa, kamu hanya punya waktu satu menit dan dimulai dari sekarang. Aku sendiri sangat mirip dengan cucing, jadi aku tidak perlu melakukan banyak detail. Suzy, kamu melebih-lebihkan diri kamu sendiri. Sudah jelas bagi semua orang bahwa aku akan menang. Tidak menggunakan cermin, benar kan? Jadi, tidak ada yang melarang untuk melakukan cermin, bukan? Aku tidak mengerti bagaimana kamu bisa melakukan makeup yang bagus tanpa cermin. Tapi itu jauh lebih mudah. Aku hampir selesai. Kalian semua tidak bisa sebanding denganku karena riasanku adalah yang terbaik. Wow. Mila, lihat. Julie curang. Dia menggunakan cermin, sedangkan kamu tidak bisa melakukan itu. Aku pikir dia perlu diberi pelajaran. Aku setuju. Aku bahkan tahu persis bagaimana caranya. Hei, apa yang kalian lakukan? Kenapa? Kamu merusak riasan di wajahku. Sekarang aku benar-benar akan kalah. Aku juga menginginkan bayi yang lucu itu. Aku punya ide. Bagaimana untuk membuatnya lebih baik? Suzy, hidungmu agak kurang mancung. Jika kamu mau, aku bisa bantu. Ayo, jika kamu tidak keberatan. Aku akan senang sekali. Sekarang kamu terlihat jauh lebih baik. Kamu terlihat mengemaskan seperti kucing. Terima kasih banyak. Aku selalu tahu kita berteman. Jadi mari kita putuskan siapa yang mendapatkan si kecil yang lucu ini. Julie, kau bahkan tidak bisa melihat itu. Kau sangat merusak sensmu. Ini tidak seperti yang kita bermain bajak laut di sini. Kenapa? Mila, kamu sangat licik. Riasan Mila di sisi lain ternyata sangat bagus. Jadi Flavi yang berteman ini akan menjadi miliknya. Hooray! Aku akan mencintaimu dan memberimu makan. Dan kau akan... Hachim! Oh, tidak. Mila tak pakai alergi pada anak kucing. Tidak apa-apa. Kita bisa menang kucing kecil ini sendiri. Hachim! Wow! Mila, kau berubah menjadi merah. Kita harus memanggil dokter. Benar, Flavi? Baik sekali.